Bagaimana peran media untuk bisa menjadi peran yang memverifikasi apakah sebenarnya yang disampaikan berita yang tersebar luas itu benar atau tidak. Dan yang paling penting lagi adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap media. Saya akan perkenalkan sebelumnya, para narasumber kita yang hadir pada hari ini, ada Mas Agus Sudibyo, Ketua Komisi Hubungan Antar Lembaga Dewan Pers. Kita berikan tepuk tangan untuk Mas Agus Sudibyo. Dan berikan tepuk tangan juga, sudah tidak asing lagi ini Ketua Komisi Penyerahan Indonesia, Mas Juliandre Darwis. Juga ini Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, Pak Atal S. Depari. Selamat datang Pak. Dan saya Prita Laura yang juga akan memandu acara kita pada hari ini. Berbagai kendala bisa dipertanyakan, ini kalau kayak gini gimana ya? Ini musik gimana ya? Silahkan. Ini ajang yang bebas untuk kemudian kita bisa saling ngobrol para jurnalis dengan para bapak-bapaknya yang hadir di sini ya. Banyak orang sudah tidak percaya lagi sama media. Jadi mereka lebih percaya dengan apa informasi yang tersebar di WhatsApp-WhatsApp Group karena mereka berpikir media sudah tidak netral. Ini mengerikan karena melihat dengan begitu derasnya arus hoax yang ada, tapi tidak ada satu ajang yang mereka percaya kuat untuk berverifikasi. Nah KPI ini gimana? Apa yang dilakukan KPI untuk menjaga hal ini agar media terutama televisi benar-benar bisa menjalankan perannya untuk bisa dipercaya masyarakat? Kita lihat segala sesuatu itu hanya bisa dipercaya saat ini hanya media mainstream. Ketika media mainstream sudah keluar berarti disitulah pusat kebenaran sudah dipastikan majoriti adalah valid beritanya. Oleh sebab itu Komisi Penyiaran Indonesia menjaga koridor-regidor regulasi ini dengan berjalan dengan baik, proporsional dan profesional. Itu yang paling menjadi hal signifikansi. Apalagi peran demokrasi saat ini kita lihat di mana media merupakan ruang ideologi yang direpresentasikan. Apa itu? Salah satunya adalah sarana penyebaran ideologi bagi para penguasa dan kedua alat legitimasi dan ketiga bentuk alat kontrol atas wacana publik. Ini yang terjadi situasi dalam media saat ini. Bagaimana kita bisa bertahan dengan kondisi tantangan ini? Oleh sebab itu Komisi Penyiaran Indonesia berapa waktu yang lalu kami kita lihat sebuah pemilu yang cukup besar peradaban di dunia. Kami yakinkan ketika kondisi real-con, quick-con juga ramai ketika KPI hanya membolehkan penyiaran 2 jam setelah penutupan wilayah barat boleh broadcast quick-connya. Kemudian viral kemana-mana penegitimasian opini pun terjadi dalam sebuah area demokrasi itu. Ini adalah satu fakta. Oleh sebab itu bayangkan kalau tidak ada Komisi Penyiaran Indonesia dalam hal media mainstream. Itu pemerintah yang mungkin sebagai highlight yang bisa kami sampaikan. Nah Suliandra bisa cerita enggak pada saat proses kemarin ya, proses pemilu kemarin. Ada berapa banyak penertiban yang dilakukan terhadap media-media televisi yang dilakukan oleh KPI? Dan kemudian juga seperti apa bentuk penertibannya? Silahkan. Nah logikanya sederhana, penertibannya begini, bagaimana proporsional? Ketika ada pemberitaan suatu calon, juga apakah ini proporsional atau tidak, orang berkira proporsional, waktunya samakah? Atau isi kontennya samakah? Kadang waktunya lama dari pihak ini, tapi isinya menjelankan misalnya. Yang satu, membaguskan. Nah ini kan harus juga pertimbangan. Namun, kadang-kadang ini yang menjadi ramai karena ada opini yang dipaksakan. Tetapi saya yakin media mainstream juga berjalan dengan koridor. Karena semangat dari penyiaran adalah bagaimana memberikan suatu pemahaman integrasi nasional. Dan penertiban yang dilakukan, kami mengawasi 16 jaringan TV nasional. Kami mengawasi kurang lebih 800 televisi lokal di Indonesia. Ada 2000 radio di Indonesia. Itu yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia bersama KPI di daerah untuk yang lokal. Ini kan yang seringkali menjadi kegalauan di masyarakat adalah tingkat kepercayaan mereka terhadap televisi. Nah, melihat dari hal itu, apakah mekanisme yang saat itu sudah dimiliki oleh KPI itu sudah cukup untuk bisa menyaring semua kepentingan itu? Atau ada perlu lagi yang diperkuat? Sebenarnya begitu banyak negara maju ketika ada suatu pandangan seperti lembaga negara KPI ataupun mas rekomendasi dari Puan Pers, itu etik moral atau etik hukuman sosial. Itu lebih dahsyat ketika ada surat yang dilayang kepada media atau personal dari insan pers yang melanggar aturan itu. Mekanisme di kami kan jelas ketika misalnya sanksi pertama adalah terkurang, kedua tidak dihindarkan, kemudian mulai dari pemberhentian program terhadap program tersebut, terakhirnya pemberhentian durasi dalam sebuah program. Jadi kami menjalankan mekanisme itu saja. Dan tentu kami juga berkualasi dengan Dewan Pers dan bagaimana secara etik jurnalistik minta pandangan ketika ketidakberimbangan itu muncul, seperti apa sudut pandangnya, apakah ini benar-benar berat sebelah dan sebagainya. Karena ini sebagai lembaga negara tentu kami harus berjalan dengan profesional ukuran kepangkaran dari masing-masing lembaga. Adakah terpikir oleh KPI atau mungkin Mas Yulia Andres sendiri, satu mekanisme yang perlu diperkuat lagi untuk benar-benar bisa efektif memberikan salingan yang dipercaya masyarakat? Rata-rata kalau bicara tentang media, selalu kita berpikir hanya instrumennya dalam news, artinya pemberitaan atau informasi. Tapi banyak program-program yang variety show, entertain, yang kadang-kadang juga masuk ke dalam alih demokrasi. Nah, oleh sebab itu, karena ada Bang Atal juga di sini, juga Mas Agus, hilir ke hulu ini harus kita benar-benar perbaiki untuk konteks informasi atau pemberitaan. Hilirnya, misalnya Mas Bang Atal dalam hal ini bagaimana mengguiden instrumen wartawan yang profesional di bidangnya, tidak terpengaruhi dengan apapun konsep apakah Indonesia mengkomerasi dan sebagainya, berjalan dengan konteks jurnalis, Dewan Pers mengingatkan untuk keberimbangan aturan hukum ini. KPI tentu sudah jadi paket, ketika penyiaran itu sudah paket. Ada produser, ada scriptwriter, ada apa-apa semuanya, itu yang dinilai oleh KPI. Kami masih menegur Owner TV, Anda menggunakan frekuensi publik harus untuk publik, jangan untuk kepentingan kelompok. Namun, hoax, fake news yang diviralkan itu yang menjadi keambiguan kadang-kadang di media mainstream. Jadi seolah ada satu pemberitaan, katanya keluar di media mainstream, ternyata tidak ada keluar pemberitaan, karena didesain itu program yang lama dan sebagainya, itu sering banget menjadi kemasukan dan di Komisi Penjaraan Indonesia. Baik, kalau dari Dewan Pers bagaimana Mas Agus melihat fenomena masyarakat yang kepercayaannya ini berkurang terhadap media mainstream. Bahkan kita juga tahu bahwa kemarin sempat dibangun narasi, bahwa media-media mainstream itu tidak bisa dipercaya. Ada calon tertentu yang mengatakan media mainstream semua sudah berpihak. Bagaimana? Kalau secara global kita bicara tentang media mainstream, itu sebenarnya muncul pertanyaan, yang mainstream itu yang mana? Karena kalau secara global yang disebut mainstream media hari ini adalah trilogi new media, social media, search engine, dan e-commerce. Semua di ruangan ini pasti sadar kita sedang dalam turbulensi politik yang luar biasa. Kira-kira dalam situasi yang seperti ini, apa yang dibutuhkan dan apa yang bisa diberikan oleh teman-teman media, teman-teman pers? Saya kira satu fungsi yang sebenarnya bisa diperankan oleh teman-teman pers adalah fungsi relaksasi politik. Bentuknya seperti apa? Ini menarik ini mas, relaksasi politik. Ya, bentuknya adalah dengan menyajikan pemberitaan media yang tidak memperuncing suasana. Jadi pemberitaan yang bisa membangkitkan harapan kepada semua pihak bahwa persoalan bangsa ini bisa diselesaikan kalau semua pihak, para pemimpinnya, wartawannya, pemilik medianya sama-sama menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa. Ketika Pak Menteri Menkominfo membatasi akses internet ya, itu kan beberapa hari gitu, publisher memilih media itu sama sekali yang media online. Itu kan senang sekali, karena kemudian tiba-tiba pemberitaan media masa atau ruang pemberitaan media masa, terutama yang online, itu kan naik kan? Itu berarti apa? Sebenarnya ada need, sebenarnya ada kebutuhan terhadap informasi pemberitaan yang lebih bagus daripada yang menyebar di media sosial. Nah, saya kira kuncinya sekarang dalam konteks bagaimana agar media pers itu menjadi mainstream lagi, jangan sampai yang mainstream itu justru media sosial gitu ya. Saratnya, kata Dan Schiller, pakar komunikasi di Amerika Serikat, ya pers, wartawan, media masa jurnalistik, jangan menjadi follower media sosial. Dalam arti menyebarkan informasi yang insinuatif, yang mengandung hoax, yang tidak diverifikasi, dan kemudian yang memecah belah masyarakat. Justru mari kita kembali kepada good journalism, jurnalisme yang baik, jurnalisme yang bermartabat. Mas Agus, bicara soal kepercayaan masyarakat ini, ini juga ada kontribusinya dari munculnya portal-portal berita yang tidak terverifikasi. Nah, bagaimana caranya ya mas ya? Karena media ini terus bermunculan setiap hari. Dibaca, belum tentu dipercaya. Jadi kalau sekedar media, portal yang abal-abal itu dibaca, itu kita nggak perlu khawatir sebenarnya. Karena dibaca itu belum tentu dipercaya. Nah, masalahnya mas, belum, tidak semua orang bisa membedakan. Mana portal yang bisa dipercaya, mana yang tidak. Seperti contohnya yang saya cekatkan tadi. Boleh saya lanjutkan? Yang pertama, dibaca itu belum dulu dipercaya. Yang kedua, kita bisa menggunakan pendekatan hukum. Bahwa menurut Undang-Undang Pers, menurut Peratuan Dewan Pers, setiap perusahaan media itu harus berbadan hukum, harus memenuhi syarat dan macam-macam. Yang kedua, saya yakin sekali dengan hukum besi industri informasi. Bahwa, kalau ada pengelola portal media hari ini, yang mengisi portalnya itu dengan informasi-informasi yang mirip-mirip di media sosial, sebenarnya itu seperti dia masuk dalam habitat musuh. Nah, media seperti ini, menurut Susana Jubov, tidak akan memiliki masa depan. Karena apa? Yang dia jual setiap hari, yang dia profit setiap hari, itu informasi yang sudah ada di media sosial. Jadi, hukum besi industri informasi dengan sendirinya akan membunuh media seperti ini. Dan kalau teman-teman para pembaca mendapatkan yang seperti itu, yang belum punya PT, belum punya verifikasi, wartawannya belum UKW macam-macam, mohon dilaporkan ke Dewan Pers, ke BWI, sehingga kemudian bisa ditangani bersama-sama. Pak Atol, mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Agus? Tadi saya dengar, medsos itu seperti ancaman buat kita, buat persi ini. Ini persi yang serius ini. Tapi saya kok gak begitu yakin? Sekarang ini masyarakat sering nganya kita, Pak, ini apa ini? Hox atau apa ini? Itu kalau berita medsos. Ditanya wartawannya. Kalau kita bilang, waduh, ini medsos, ada kejenggungan kita cari. Artinya kepercayaan publik itu tetap di kita. Dan saya yakin, kepercayaan publik akan tetap berada di undak wartawan. Saya tetap berkeyakinan, kapan pun zamannya, provisi wartawan ini tetap siksi, tetap bagus. Yakinlah teman-teman, kalau itu digiluti dengan benar. Dikerjakan dengan benar. Ada, ada ketakutan. Apalagi ini sekarang Australia, kita asal kuning, konetik dalam penulisan kita. Kemudian, ada upaya selalu verifikasi terhadap berita medsos hitaman. Kita akan tetap dicari. Nah, Bang Atal, yang juga menjadi tantangan dari teman-teman wartawan gitu ya, terutama yang di media digital, di portal-portal berita, adalah ketika harus bersaing dengan kecepatan. dan seringkali taruhannya adalah keakuratan. Nah, bagaimana tuh, Bang? Sebenarnya jurnalistik ini ampun sama dengan yang dulu ya. Cuma soal waktu, kecepatan sebenarnya. Sekarang era online, Anda tidak pernah ketinggalan, kapanpun Anda bisa berlomba setiap waktu, mengenai berita yang benar. Kalau saya pernah dengar curhatan dari teman-teman yang di portal berita online, begitu ya Bang ya, mereka bilang, waduh, iya soalnya nih redaktur gue udah, mana nih? Di sebelah udah muncul nih. Kita belum muncul. Gimana? Bentar Bang, saya lagi verifikasi. Udah naikin dulu aja, apa yang ada naikin? Kita mesti muncul. Nah, tekanan-tekanan seperti itu tuh, Bang, gimana nih enaknya menghadapinya? Harusnya redakturnya dipecat aja yang gitu. Enggak perlu tanggung jawab. Kan udah tahu ya, pecat aja. Nah, ditepokin langsung ya. Kayaknya semua merasa hal yang sama kayaknya ya. Kita ini semua jadi wartawan. Kita rasakan fight-nya. Kayak apa perjuangan kita selalu diapakan. Jadi harus kita kejar. Atau kalau ketinggalan juga mereka yang kita kejar. Oke, terima kasih Bang. Nah, saya sekarang persilakan teman-teman, ada yang mau bertanya atau mau curhat? Silahkan boleh. Iya, Mas, silahkan. Nama saya Beni dari Suara Merdeka. Saya ke Bang Atal sama Pak Agus. Nanti sama KPI juga. Tadi sudah dibahas semua, cuma ada satu yang belum dibahas, yaitu pemilik media yang notabene bersyarikat dengan kepentingan politiknya masing-masing. Bang Atal sikapnya seperti apa? Masa Dewan Pes? Menutup mata? Atau bagaimana? Termasuk KPI ya? Biarin aja lah. Yang penting saya dibayar negara dan baik-baik saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Beni. Ya, tadi sebenarnya sudah saya tanyakan sedikit, cuman memang benar Mas. Jawabannya masih belum panjang, belum lengkap. Kita tagih lagi ya. Ya, silahkan Mas. Nama dari mana Mas? Oke, langsung kedua saya WMP. Saya mengaku. Mas, siapa namanya? WMP. WMP. Saya muridnya Bang Atal di Surakarya, kemas dari Dewan Pes. Kita masyarakat yang minim literasi. Kita masyarakat yang, seperti Mbak Prit tadi katakan, tentang dikonfirmasi tentang sebuah judul, masyarakat kita itu enggak baca isi, masyarakat kita itu baca judul. Dan mereka lebih percaya itu. Kalau saya, misalkannya yang terjadi saat ini adalah, masyarakat yang terpapar media sosial. Sudah mereka tidak percaya lagi kepada media mainstream, jadi tidak bisa membuat verifikasi mana berita layak, mana berita yang berita sampah. Makanya mungkin dalam hal ini, Dewan Pers atau PWI, sudah bisa memiliki semacam pedang atau kekuasaan untuk men-stop peredaran media-media yang agak-agak media, agak-agak seperti media online, tapi sebenarnya bukan media. Itu lebih kepada media propaganda, kalau selain itu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih, mas. Gemes ya rasanya ya. Apalagi kalau ngaku-ngaku media, ngaku-ngaku wartawan, kayaknya tercoreng gitu profesi kita. Silahkan, mas. Nama dari mana, mas? Saya Fajar, mantan ketua IJTI Jakarta 2013-2016. Kasus penyerangan teroris di Surabaya, contohnya. Pemberitaan masif, pemberitaan tentang itu ya, terus kemudian keluar aturan KPI, tidak boleh mengeluarkan gambar, mengulang-ulang lagi. Kemudian Dewan Pers juga mengimbau dengan imbauannya, bahwa tidak boleh memberitakan yang sadis. Radio pun akhirnya juga tidak mendeskripsikan pemberitaan tersebut secara gamblang. Saya sih lebih setuju bahwa media yang ada, media mainstream itu masih dibutuhkan. Untuk apa? Untuk meng-counter dan juga mencari berita yang benar, daripada berita-berita yang hoax ya, dari media sosial. Karena produknya jelas, bahwa media mainstream, media mainstream, media masa, online, cetak, radio, dan televisi itu produk jurnalistik yang dihasilkan. Jadi, tidak ada salahnya kalau kita percayakan dengan media yang ada, kalau menurut saya juga terkait konteks pusaran demokrasi juga saat ini, kita percayaan saja dari media yang ada. Kita juga masyarakat bisa menilai sendiri. Pertanyaannya tadi dari Mas Beni ini, kaitannya dengan para pemilik media yang berafiliasi dengan politik, begitu ya. Gimana nih Mas? Bagaimana penerti-penilakukan juga oleh Dewan Pers? Kalau ada pemilik media yang intervensi, misalnya teman-teman sudah menyiapkan berita tiba-tiba harus di-take down karena pemiliknya itu, itu juga sebenarnya pelanggaran independensi redaksi menurut Undang-Undang Pers. Kalau teman-teman mengalami hal yang seperti itu, tolong dilaporkan ke Dewan Pers. Karena Dewan Pers pernah menangani kasus seperti itu. Jadi kita kerjasamalah, jadi Dewan Pers menangani, tapi teman-teman juga berani melapor. Takutnya kan teman-teman tidak berani melapor gitu. Ini terkait dengan tadi kan sebaiknya mengadukan. Sudah berapa banyak aduan yang digarap oleh Dewan Pers jauh ini? Banyak sekali. Kira-kira setahun itu Dewan Pers menangani 400-500 pengaduan, baik itu pemberitaan media, perilaku jurnalistik, perilaku wartawan, kekerasan terata wartawan, dan lain-lain. Itu banyak sekali. Kalau yang terkait dengan apa yang disampaikan Mas Beni tadi, pemilik media yang berafiasi dengan politik, dengan kecenderungan politik tertentu dalam pemberitaannya bagaimana? Tidak banyak. Tidak banyak yang terjadi. Tapi kalau itu dilaporkan, ya kita proses. Masalahnya kan begini loh mbak. Kadang-kadang teman-teman wartawan itu mau melapor juga takut kan? Nanti kalau lapor mungkin dipecat atau gimana gitu. Jadi ini memang isu yang problematis gitu. Tapi kalau ada keberanian, ya kita akan tangani. Karena memang kejadiannya begitu sih mbak. Udah ada yang dipecat begitu ya gara-gara lapor. Masalahnya memang itu sesuatu yang kompleks, yang penanganannya tidak mudah. Dari Mas Wenbi, boleh saya tanggapi ya? Silahkan, ya. Jadi bagaimana dengan masyarakat kita yang mungkin belum literate dan mengalami menjadi subyek dari hoax? Nah saya mau mengatakan begini, sebenarnya bahwa epidemi hoax, epidemi disinformasi itu sebenarnya terjadi dengan negara manapun. Tidak ada pemilu yang tidak diwarnai dengan hoax dan disinformasi. Nah, teman-teman, sebenarnya dalam kerangka itu justru para pengamat asing itu kagum dengan Indonesia. Bukan karena hoax tidak ada di sini, tetapi bahwa menurut mereka hoax dan isu-isu populis tidak sampai mempengaruhi hasil pemilu. Justru kita itu ternyata masyarakatnya memang hoax dan disinformasi tidak bisa dicegah di sini. Tapi ternyata masyarakatnya relatif memiliki daya tahan untuk menghadapi itu. Kuncinya ya sebenarnya kembali kepada teman-teman pers, teman-teman pengelola media itu sedapat mungkin menyajikan sesuatu yang lebih baik dibandingkan apa yang disajikan oleh media sosial. Terkait dengan kegelisahan media-media yang punya afiliasi politik begitu ya, penertiban sejauh mana yang dilakukan oleh KPI sudah berapa banyak dilakukan? Asumsi yang muncul bahwa pemilikan TVC A berarti pemiliknya si B di sana, atau TVC pemiliknya ada si D. Logika-logika ini muncul di masyarakat, kemudian secara tidak langsung bahwa dia lah pemilik. Tapi secara fakta hukum, secara deyur, itu faktanya kan udah jelas. Yang diajukan kepada KPI adalah mereka yang punya perseruan terbatas. Contoh perseruan terbatas ABCDE. Kita cek di board of directors, board of commissioners. Gak ada namanya yang diasumsikan afiliasi. Ya, kita gak perlu nyebut XJZ-nya ya. Ini fakta, kalau boleh datang, datang ke Komisi Penjara Indonesia. Itu fakta yang diajukan kepada kami. Ini Bang Antal, Pak Sandus juga. Artinya, secara proseruan terbatas, PT yang mengguna, minta izin frekuensi rekomendasi kelayakan KPI kepada sesetulat, nama yang diafiliasikan kepada asumsi yang selama ini, itu tidak ada lagi. Berbeda ketika TV itu pertama kali muncul atas nama mereka. Kemudian bahasa secara afiliasi, kami selalu berpikir begini, apapun siapapun pemiliknya, yang penting kita koridornya berjalan dengan sesuai nondang penyiaran. Apapun bentuknya, mau A, B, C, D, tetapi ada TV rasanya netral, tapi rasanya partai politik. Ada itu. Gak selalu menyampaikan, ini negara udah dalam keadaan, pemikirannya harus ditread, harus kuat bagi masyarakat. Kenapa? Sekarang tuh opini yang membentuk fakta, Mas. Bukan fakta lagi yang membentuk opini. Ini yang ngeri sekarang dari Republik ini. Opini yang dikunyah-kunyah-kunyah asumsi jadi fakta. Ini yang harus kita bantah secara bersama. Nah, konsekuensinya terimbas kepada media baru. Yang dasyat viral secara totalitas. Nah, ini yang menjadi salah satu kekuatan kita bersama lah. Artinya harus ada literasi secara maksimal, apalagi KPI dalam hal ini. Kami menyadari, media mainstream ini kalau salah, sampai broadcastnya ke perbatasan-perbatasan, semua opini terbukti. Ini terbukti kepada daerah-daerah diganti. Perbatasan. Oleh sebab itu, KPI selalu bilang, perbatasan ini broadcastnya harus diperkuat. Jangan negara tetangga pindah. Lebih hafal negara Indonesia, lebih lapar-apar Indonesia raya. Itu kan? Nah, sekarang saya ke Bang Atal. Ini kan kita lagi tegang oleh masalah politik. Saya tadinya, sebagai seorang mantan jurnalis ya, melihat ini dari tegang-tegang, ini kayaknya nanti berita yang bakal dikonsumsi masyarakat, dia cari yang adem-adem. Tapi ternyata sekarang tidak. Yang ada kenyataannya yang mereka konsumsi adalah, meme-meme politik. Lucu-lucuan, tapi ujung-ujungnya politik, yang ujung-ujungnya juga bikin makin tegang juga. Gimana nih, terkait konten, terkait relaksasi politik. Apa kita jangan main meme? Susah Bang, kalau udah masuk Bang. Bukan produk jenis. Dan saya gak setuju juga, ini bukan permen bola gitu. Men bola itu agak wakunya cedai, istirahat dulu gitu kan. Begitu juga dalam pemberitaan. Selama ada fakta-fakta, berita, baik itu politik, itu adalah pemberitaan. Jadi yang harus kita sampaikan kepada pemberitaan. Jadi saya pernah berhenti memejar berita. Terus saja lah. Tapi memang jelas, kepemilikan pengusaha terhadap media, ini akan selalu menjadi masalah. Itu saya kira. Ada pertanyaannya Mas Wempi yang belum terjawab nih, mungkin dari Dewan Pers, Mas Akus bisa menjawab, ini apakah ada satu penelitian, mengenai masyarakat kita tuh sebenarnya bagaimana? Mengukur public trust terhadap pers, media. Dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap media di Indonesia masih tinggi. Masyarakat kita sangat konsumtif terhadap gadget dan terhadap internet dan sosial media atau sosial networking seperti WhatsApp gitu ya. Tetapi di saat yang sama sebenarnya sudah mulai muncul kesadaran, oh ini hoax, kalau hoax itu dibandingkan dulu dengan informasi yang lain. Sebenarnya Mbak, ketika masyarakat sudah mulai bisa membuat meme yang lucu-lucu tentang isu-isu kontroversial atau yang isu hoax, itu sebenarnya masyarakat yang sudah mengalami relaksasi sebenarnya. Sebenarnya sudah relaksasi gitu ya Pak Cia? Ya, karena sudah bisa mentertawakan hoax, itu berarti itu indikasi masyarakat yang mengalami penyehatan justru. Karena hoax itu tidak dikonsumsi mentah-mentah, tapi malah ditertawakan ya kan? Asalkan tidak sampai menyangkut masalah Sarah, tidak menyinggung identitas Sarah orang lain, menurut saya justru itu indikasi yang sehat. Indikasi yang sehat ya. Berarti kalau begitu kita sudah lumayan relaksasi begitu ya. Baik, ini akhir dari perbincangan kita. Saya akan minta pada rasumber, dimulai dari Bang Atal dulu untuk memberikan closing statementnya, pesan buat teman-teman jurnalis di sini, terutama kaitannya Bang dengan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap media. Anda bangga lah sekali hidup menjadi wartawan, tapi Anda akan lebih bangga menjadi wartawan profesional. Ya, penuh, selalu hidup. Saya kira itu aja nih. Terima kasih Bang Atal. Mas Jilandri? Selagi ada Komisi Penyiaran Indonesia, kami yakinkan segala penyiaran itu berjalan dengan koridor yang paling benar. Artinya tentu hukum kalau ada di dunia penyiaran itu Mbak Prita pernah namanya rating. Jadi kalau ratingnya bagus akan selalu program diperpanjang. Di masyarakat pun juga gitu. Kalau media mainstream itu memang tidak mampu menghandirkan sebuah informasi yang bagus dan baik bagi masyarakat, itu opsi media itu kan banyak. Dia akan ditinggal sendiri. Hukum alam akan berlaku. Oleh sebab itu kalau tidak berubah dengan sebuah cara yang cara elegan dan memberikan suatu pendidikan yang baik kepada masyarakat, akan ditinggal dengan cara sendiri. Kami yakin itu. Mas Agus silahkan. Saya kira kita harus pandai mengambil hikmah dari epidemi, hoax, dan disinformasi di ruang publik kita. Jadi kita ambil keuntungannya bukan dengan memberitakannya, tapi dengan menunggu momentum ketika masyarakat itu jenuh. Dan ketika masyarakat jenuh dengan media sosial, tanpa disuruh pun masyarakat akan mencari sumber informasi yang lebih baik. Jadi mari kita jaga martabat kita sebagai media mainstream yang menyajikan informasi utama untuk masyarakat. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Agus. Kita berikan teman-teman untuk pandangan sumber. Bang Atal, Mas Yudhian Re, Mas Agus Sudibio. Terima kasih. Ketika saya dulu belajar jurnalistik, pertama kali yang nempel banget sama kepala saya sampai sekarang adalah dikatakan bahwa setiap jurnalis itu punya tanggung jawab atas produk jurnalistiknya. Sampai jumpa di video selanjutnya.